Intro Nah dok, tadi kan udah sempat bahas tentang merokok nih dok Kalau misalnya vaping bagaimana dok? Karena kan sekarang lagi musim nih vaping katanya lebih aman dari merokok Gimana tuh dok? Mitos atau fakta dok? Jadi merokok ini selalu jadi topik menarik ya? Iya betul Kalau saya ikut penyeluhan misalnya nih Tentang merokok Di antara 100 yang datang, 90 mak-mak Yang berharap suaminya berhenti merokok 10-nya laki, laki-laki yang gak merokok Tapi memang rokok itu hubungannya dengan semua penyakit itu kuat sekali Bukan hanya jantung ya, bukan hanya jantung Tapi stroke, kanker Nah bisa gak dikurangi risikonya dengan vaping? Sayangnya apapun gak bisa Sedikit apapun, misalnya ya nikotin yang masuk Itu semuanya berpotensi Merusak Kadang kita sedihnya apa coba Bahwa Misalnya saya kasih contoh ya Seorang laki-laki 45 tahun Orang ini hidupnya sehat sekali Satu kali dia batuk darah Batuk darah satu kali Dia datang ke rumah sakit, ke dokter paru, di ronsen Set Kanker paru stadium 4 Dia gak ada sakit apa-apa Tapi dia tinggal di kantor yang teman-temannya perokok Itu namanya pasif Perokok pasif pun berbahaya Apalagi vaping misalnya Jadi saya rasa sih itu mitos lah Betul, betul dok Jadi jangan sampai lah ya Kalau misalnya merokok berhentilah Ya sebelum Ya itu paling gampang sih Berhenti rokok Baik dok Nah kemudian dok Kalau misalnya Banyak kan masyarakat yang menganggap spelet Yang seperti tadi dokter udah bilang nih dok Udah hipertensi Tapi Bukannya minum obat secara teratur Tapi tergantung Sakit kepala Atau gejala yang lain Nah sebenarnya apa yang terjadi dok Apabila kita tidak menangani Gagal jantung Ataupun juga mata-mata air Yang tadi sudah dokter sebutkan Faktor resiko tersebut Ya jadi gagal jantung itu Punya kejelekan ya Begitu kita masuk ke dalamnya Itu kayak lumpur hidup gitu Kita gak bisa keluar Ada satu proses yang kita sebut sebagai Remodeling Begitu satu kali remodeling Jadi proses yang mendasari Gagal jantung itu namanya remodeling Satu kali remodeling terjadi Selanjutnya dia pasti terjadi Jadi sangat sulit mengontrol Pasien gagal jantung Beberapa itu Fungsi pompanya kembali normal Ya kalau kita bisa Mengatasi faktor risikonya Atau pencetus awalnya Tapi sebagian besar tidak Jadi Memang saran saya adalah Begitu kita pernah disebut Apa? Pembengkakan jantung Kan belum tentu Kita pernah dieko misalnya Tapi disebut gagal jantung Atau pembengkakan jantung Saran saya sih Berobat telah teratur Karena ya itu Pertensi gula semuanya Berakhir ke gagal jantung Jadi gagal jantung itu Akan selalu berjalan Menuju ke gagalannya Sampai satu kali Jantung kita itu hampir tak bergerak Sama sekali Jadi kalau sudah sampai Pada tahap itu Kita ditanya Dok apa yang harus saya lakukan Nah itu kita gak tahu Harus berbuat apa Kalau sudah begitu Harus transplantasi jantung Di Indonesia teknologi itu gak ada Kita gak bisa kerjakan Jadi Cegahlah gagal jantung Pada waktu dia masih Faktor risiko misalnya Atau kalaupun sudah gagal jantung Obatilah Karena obatnya ada Kan obatnya ada Mungkin tidak membuat Pompanya normal kembali Tapi untuk mempertahankannya Tetap di situ Dengan fungsi Kapasitas fungsional yang cukup Untuk aktivitas sehari-hari Itu lebih dari cukup Buat kita aktivitas Setidaknya terkontrol dengan baik Ya terkontrol dengan baik Baik dok Nah dok Ini ada pertanyaan nih dok Kalau misalnya nih dok Kita ketemu Orang yang sebenarnya Hidupnya sehat Olahraga tiap hari Bahkan Faktor risiko yang tadi Disebutkan juga terkontrol Kenapa Bisa tetap terjadi Mungkin serangan jantung Atau penyakit jantung Terhadap orang tersebut Ya itu pertanyaan Salah satu pertanyaan Yang paling sulit Yang ditanyakan ke dokter ya Biasanya pertanyaannya adalah Misalnya Dok itu Anak saya kok serangan jantung Bapaknya yang nanya nih Sehat saja nih Orang tuanya sehat Umur 80 Anaknya baru 30 tahun Apa yang menyebabkan Sampai sekarang kita gak tahu Apa yang menyebabkan serangan jantung Kita gak tahu Dan saya ragu Kita bisa tahu Hanya memang kita Satu hal kita tahu Itu faktornya terlalu banyak Beberapa diantaranya Kita belum ketahui Misalnya orangnya Gak merokok Tensinya bagus Orangnya vegetarian Saya punya pasien vegetarian Yang serangan jantung Kemudian orang tuanya sehat Pola hidupnya sehat Tapi kemudian serangan jantung Nah itu kita gak tahu Sampai sekarang kita gak tahu Kadang-kadang jantung itu Mempunyai anatominya sendiri Yang sewaktu ke waktu Bisa mencetuskan serangan jantung Padahal secara fisik Orangnya sehat Memang kadang-kadang kita gak tahu sih Beberapa kayak Homosistein Beberapa faktor risiko lain Kita belum ketahui sampai sekarang Itu tidak menyingkirkan Kita perlu hidup sehat tentu ya Tapi itu kasus jarang sih Itu kasus jarang Baik dok Terus dok pencegahan yang harus dilakukan nih dok Supaya mungkin tidak jatuh ke dalam Penyakit-penyakit jantung yang tadi Sudah dokter Henry jelaskan Pencegahan selalu yang terbaik ya Termasuk ya untuk stroke Semua penyakit degeneratif Tidak ada yang lebih baik dari pola hidup sehat Kita punya penyempitan Pasang ring Penyempitannya selesai Tapi penyakitnya gak pernah selesai Misalnya ya Kita punya penyempitan di koroner Bypass Di pineng Hasilnya bagus Penyempitannya sih membaik Tapi penyakitnya gak hilang Nah satu hal kita harus ingat pasti adalah Pemirsa harus ingat Dengan Gak boleh lupa Penyakit jantung dan pembuluh darah Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Itu terjadi hampir semuanya karena pola hidup Jadi pengobatan terbaik selalu pola hidup Gak boleh malas olahraga Kita tahu gulanya tinggi dikontrol lah Masyarakat kita ini sangat dikenal susah sekali berolahraga Mulai dia aktif kerja Nanti dok sesudah pensiun Sesudah dia pensiun tetap gak mau olahraga Itu pengalaman saya setiap hari ya Jadi ya prinsipnya sih pikiran yang baik Pola hidup yang sehat Dimulai dari situ Saya rasa sih penyakit Banyak penyakit akan Reda dengan sendirinya ya Baik dok Berarti kuncinya pola hidup sehat Yang paling utama ya dok ya Ya Kemudian dok penyakit jantung ini kan Tadi juga sudah dokter sebutkan Sebenarnya Penyebab kematian nomor satu nih dok Nah bagaimana sih dok melihat pengalaman rohani Dari orang-orang yang terkena serangan jantung Kemudian apakah kalau sudah pulih dari serangan jantung Apakah bisa dikatakan sebagai kesempatan kedua dari Tuhan Ya kalau dibilang kesempatan kedua Saya rasa gak salah ya Karena memang Pasien serangan jantung itu Banyak yang mati mendadak Jadi yang Ada penyakit yang namanya kematian mendadak Jadi kematian mendadak itu adalah Kematian yang timbul dalam satu jam Itu hampir semuanya serangan jantung Jadi kalaupun kita bisa tiba di rumah sakit Kemudian serangan jantungnya terlewati Ya itu bisa kesempatan kedua Meskipun bagi saya pribadi Karena kita semua bisa mengalami serangan jantung Anytime, anywhere Setiap hari itu kesempatan yang baik ya Jadi memang Itu luar biasa Yang paling Kadang-kadang yang paling menakutkan dari sebuah serangan jantung adalah Konsekuensi psikologisnya Sekarang ini udah canggih Pasien datang serangan jantung kita pasang ring Udah bagus Fungsi pompanya baik Tapi pikirannya gak pernah pulih Fungsi pompa jantungnya pulih Fungsinya bagus nih Rekam jantungnya bagus Tapi pikirannya gak pernah pulih Nah itu penting sekali Bagaimana kita akhirnya bisa berdamai dengan penyakit ini Ini oh ya Tuhan kasih kesempatan kedua nih Untuk hidup seperti biasa Jadi bukan hidup menunggu yang kedua serangan kedua ya Tapi menikmatinya dengan Cara yang indah ya Tuhan kasih Apa Kesehatan yang baru ya dinikmati dengan cara yang baru Baik dok Nah terus dok Ada gak sih dok pengalaman dokter Henry secara pribadi Dengan pasien-pasien dokter sendiri Mungkin mengenai pasien yang terkena serangan jantung Yang kemudian mungkin pulih Atau mungkin yang sebelum operasi Itu bagaimana dok Nah saya kasih contoh ya Saya punya pasien laki-laki 72 tahun Ini pasien gagal jantung nih Terus terang ini udah hari keempat Tensinya udah drop Kami sudah kasih obat pemacu dosisnya udah maksimal Saya panggil istrinya berkata Bu ini obat-obat yang kami gunakan sudah maksimal Ini kita gak bisa apa-apa lagi Mohon bantu dalam doa Akhirnya istrinya datang ke sebelah suaminya Dia berkata Pak aku ikut doakan kamu Mungkin kita sering bermasalah selama ini Tapi aku sudah maafkan kamu Dan aku janji kita akan lebih baik lagi Besoknya saya datang Tensinya naik tiba-tiba Obat-obat ini akhirnya berhenti Sang bapak ini akhirnya bisa pulang dengan sehat Itu maksud saya itu pengalaman-pengalaman rohani Bahwa kita ini bukan fisik saja Kita punya hal lain yang jauh melebihi fisik Jadi berharap kepada kaptopril, amlodipin, aspilet, klopidogrel, statin Tentu saja baik Tapi ada hal di belakang itu Harusnya bisa membuat pengertian kita akan hidup Pakan makna hidup Jadi tidak begitu kreatinin naik 2,4 Langsung kebayang cuci darah Begitu kita punya tensi 150-90 Kebayang jadi setruk Begitu nanti dibilang nyiri dada Kebayang serangan jantung Jadi kita akhirnya menghabiskan diri dengan kecemasan-kecemasan dan ketakutan-ketakutan Yang sebetulnya tidak sebesar itu Itu pengalaman rohani yang luar biasa Saya punya banyak cerita ya Tapi itu salah satu yang paling berkesan Berarti pesannya berarti jangan sampai kita ekstrim yang terlalu cemas Dan juga jangan terlalu ekstrim yang Cuek banget Cuek banget Pokoknya tengah-tengah dan benar-benar menggunakan hikmat ya dok ya berarti ya Dalam menyikapi setiap masalah yang ada Apakah ada tips dok buat pemirsa dalam menjaga kesehatan jantung? Nah jadi ini segera di buku ya Tapi buat saya sih Apapun penyakit saudara Apapun penyakit bapak atau ibu Buat saya tuh pikiran ini tuh Itu menjadi kekuatan kita paling besar Bagaimana akhirnya kita harus menerjemahkannya dalam pola hidup yang sehat Misalnya Dok saya masih cepat capek Gak bisa jalan Kalau bapak tetap bilang cepat capek selamanya gak bisa jalan Cobalah untuk memiliki motivasi yang besar Hidup kita ini berharga bukan hanya untuk sakit, kontrol, minum obat Tapi hidup kita ini berharga, ada tujuan besar Entah kita sakit, entah sehat, entah obatnya 20 kah, entah obatnya cuma 4 Akhirnya kita harus menjalaninya dengan paradigma yang besar yang berasal dari atas itu Jadi kekuatan spiritual yang baik itu membuat kita tumbuh sehat Nah saya ini orang yang apatis bahwa obat-obat bisa bikin kita sehat Saya rasa enggak Karena obat ini semuanya punya keterbatasan Tapi pikiran yang baik, sikap hati yang baik Itu bisa membuat banyak penyakit itu akan menjadi reda dengan sendirinya Bukan cuek Tapi kontrol faktor risiko, kontrol kecemasan, pola hidup yang sehat Itu kekuatan terbaik untuk mengatasi penyakit, apapun penyakitnya Saya rasa sih Baik, terima kasih banyak dok Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih, Tuhan memberkati Tuhan memberkati juga dok Dr. Henry menjelaskan bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan Mulai dari mencegah faktor risiko Hingga melakukan kontrol rutin apabila sudah terkena serangan jantung Sampai bertemu di episode Shalom Dok selanjutnya Saya Dr. Jaslyn undur diri